Good people, sengketa tanah atau lahan jadi hal yang ramai diberpinjangkan akhir-akhir ini. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat ada 2.411 kasus tanah di DKI Jakarta. Lalu apa penyebab sengketa tanah yang sering terjadi? Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang, Indonesia. Kasus sengketa lahan jadi salah satu yang paling hangat dibicarakan beberapa waktu belakangan ini. Mulai dari kasus sengketa tanah mantanwantri luar negeri di Nopati Jalal, bentrokan di daerah pancoran Jakarta Selatan beberapa waktu lalu akibat lahan antara Pertamina dan warga yang berada di jalan pancoran Buntu II, sampai kasus penembukaan di depan rumah warga di daerah Cereduk, Tangerang. Minggu lalu, tepatnya 17 Maret 2021, tembok yang menutupi rumah warga akhirnya dirubuhkan. Sejumlah mobil alat berat merobohkan tembok beton berduri oleh pemerintah kota Tangerang setelah pemiliknya menolak untuk membongkar sendiri. Ya, Good People di tempat saya berdiri saat ini adalah tempat di mana tadinya ada tembok sepanjang 300 meter dari ujung sana hingga ujung jalan sebelah sana yang menjadi persoalan permasalahan sengeta lahan di daerah Tangerang. Tembok yang berdiri sepanjang 300 meter dengan tinggi 2 meter ini membatasi akses 3 kepala keluarga yang mana di belakang saya ini adalah rumah dari keluarga Hadianti yang selama 2 tahun belakangan aksesnya bisa dibilang sangat amat terbatas dan terkungkung dari tembok beton. Meski telah dirubuhkan oleh Pemkot setempat, kejadian ini masih sisakan trauma bagi Hadianti, seorang wanita barubaya yang tinggal dengan seorang anak dan dua cucunya. Hadianti akui pernah didatangi dan mendapatkan ancaman dengan senjata tajam oleh pihak ahli waris dari pemilik lama. Yang menyemperin ibu, yang senjata tajam. Setua ini baru di ngalamin, disenjata tajamin. Gemet terkakinya, udah gak bisa apa-apa. Posisi kita ya sekuaga kita. Cucu saya di depan empat. Dua tahun sampai tujuh tahun. Ini juga disenjata tajamkan. Yang di dalam hati ibu ya, ya Allah. Kalau ajal saya di sini, saya gak apa-apa. Tapi jangan, anak cucu saya. Bisa dilihat, di sebelah sana adalah tanda yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Tangerang Kota dari ujung ke ujung yang menunjukkan batas kepemilikan tanah dari keluarga Hadianti dan almarhum Bapak Burhan. Konflik terjadi lantaran pemilik rumah ingin membeli kembali lahan seluas 1.080 meter persegi yang merupakan hunian keluarga Hadianti. Sekaligus tempat gym dan aerobik dengan harga di bawah nilai jual objek pajak. Sementara itu, pihak yang mengaku sebagai ahli waris bakal mengugat ke pengadilan. Lantaran, pembongkaran dilakukan tanpa adanya himbawan terlebih dahulu. Badan Pertahanan Nasional mencatat, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat 2.411 kasus tanah di DKI Jakarta. Hal ini meliputi kasus sengketa lahan, konflik pertanahan, dan perkara. Hingga kini faktor terbesar dari kasus sengketa lahan adalah ketidakjelasan status kepemilikan tanah yang hanya dibatasi dengan girik atau tanah tak bersertifikat. Sedangkan pemilik terdahulu beserta para saksi sudah meninggal dunia. Sekarang ini administrasi pengelolaan datanya itu sudah tidak memadai lagi, sudah tidak lurus lagi. Seperti misalnya di klik. Miring ini menunjukkan bahwa tanah itu bekas belik adat. Karena semua milik atau pajak tanah itu dikenakan terhadap pemilik. Terus keberapa pajak pemimpinan dikenakan terhadap orang yang mengalfaatkan tanah. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah yang dimiliki ke Badan Pertanahan Nasional. Selain itu juga upaya dari pemerintah untuk mendapatkan kepemilikan lahan secara lengkap untuk meminimalisir konflik serupa di kemudian hari. Dika Ramadhani, Bagus Darmawan melaporkan.